Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi Menyembunyikan atau menolak Jadi artinya itu akar katanya dari menyembunyikan atau menolak Contohnya, bila saya bersembunyi Saya bisa disebut sebagai seorang kafir Dalam sulat hadith, dikatakan bahwa petani menutup biji-bijian Itu pun bisa disebut sebagai kafir Bahwa petani bisa disebut sebagai kafir Karena ia menutupi biji-bijian Tapi di dalam konteks islam Ia menutupi keyakinan tersebut Seorang menutup keyakinan bahwa Al-Quran adalah buku Allah Nabi Muhammad adalah usaha Allah Padahal ia meyakini hal tersebut Itu yang dinamakan kafir Bahwa ia yakin terhadap sesuatu Dia tahu terhadap itu Tapi dia tidak meyakini hal tersebut Tapi dia menutupi hal tersebut Menutupi keyakinan tersebut Jadi kafir itu itu artinya sebenarnya Menutupi keyakinan yang sebenarnya ada di dalam diri Menolak keyakinan atau menolak Sesuatu yang sebenarnya diyakini benar Sekarang apabila anda seorang Kristen Dan saya katakan bahwa anda seorang non-muslim Apakah anda merasa sedih Atau senang Atau biasa saja Ketika anda disebut sebagai non-muslim Gimana perasaan anda Apabila anda seorang Kristen Berarti anda seorang non-muslim Apa yang anda rasakan Baik atau buruk Atau biasa saja Baik Baik Apabila anda merasa buruk Apabila anda merasa buruk Correct No I'm I'm feel good Not bad Correct Because you are a Christian So non-muslim means not muslim So kafir in Arabic Be non-muslim So to non-muslim Aku perlu menyebutkan non-muslim I can't call him muslim Right or wrong Kafir in Arabic Which means non-muslim Kafir itu sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti non-muslim Berarti Anda tidak perlu sakit hati Ketika seorang memanggil Anda kafir Karena dalam bahasa Arab Kafir itu artinya non-muslim Ya Benar Kalau misalnya teman-teman Islam Bilangnya non-muslim Dan bilang non-muslim itu kafir Saya mungkin akan merasa biasa aja Karena selain non-muslim itu banyak Bukan hanya Kristen saja Tapi kebanyakan orang-orang bilang Bahwa orang Kristen itu kafir Makanya saya merasa sedih Dari SD saya selalu mendengar kata-kata itu Tapi kalau misalnya teman-teman Teman-teman semua bilang Orang non-muslim Mungkin saya tidak akan sampai nangis Dan merasa tersakiti seperti itu Tapi jika teman-teman bilang Non-muslim kafir It's okay Gak apa-apa Karena Yaudah Gak langsung menuju ke saya Seperti itu So she's just saying that She doesn't feel offended When people call her Call her a non-muslim Right Because there's other non-muslims There's Christians There's Hindus There's Jews They're all non-muslims also But when you call her When you use the word kafir That's when it actually starts to hurt Ya Benar Mulai tersinggung Kalau kamu dipanggilin kafir gitu Where is the proof that she is kafir? Setelah saya beri jawaban Saya akan masuk ke dalam pertanyaan baru Kafir means non-muslim Kafir itu artinya non-muslim Sama seperti Orang Yahudi Orang Kristen Orang Hindu dan sebagainya If you're feeling bad By calling a non-muslim Why should you be feel bad Apabila anda dipanggil If you're feeling bad I'm very happy You read the Quran Accept Islam And your most welcome sister Okay Thank you so much Can we have the Are there any Non-muslims? Any non-muslims Who would like to ask a question? Ada lagi yang Tidak muslim Di sini Yang lahirnya tidak muslim Eh bukan lahirnya tidak Sorry but like Anyone who's born in a non-muslim family Non-muslim family Silahkan yang pakai bagi kita muslim Anyone who's born in a non-muslim family But before Before we do this Because Anyone Those who can speak English Should come first Can you speak English? Yes Brother Yes Can you speak English? Yes Understand English? Yes Ask your question Name Silahkan berikan pertanyaan My name is Kevin And I'm Katolik But first of all Kevin 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 I'm a Katolik Katolik Yes But Katolik 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 Okay yes Kevin Most welcome oke first of all i want to accept and i already to accept islam in my life but but i have a question which one do you think i told my parents to ask their permission to mom i want to accept islam or i accept islam islam then i talk to them mom i already became islam what do you think and uh next question is is that true uh if i became islam now my sins it starts from now thank you the brothers asked a question that he for example he's asked a question that if